Kitab Imamat, Pasal 5 Jenis dosa yang tidak disengaja Mungkin engkau dipanggil sebagai saksi dan bersumpah untuk mengatakan kebenaran. Jika engkau melihat sesuatu atau mengetahui sesuatu, tetapi engkau tidak mengatakannya, engkau berdosa karena melakukan yang salah, dan engkau bertanggung jawab atas kesalahanmu. Mungkin engkau menyentuh sesuatu yang najis, bisa saja bangkai binatang. Mungkin engkau tidak tahu bahwa engkau telah menyentuhnya, namun engkau masih najis dan harus membayar denda. Mungkin engkau menyentuh banyak hal yang dapat membuat orang najis, bisa saja engkau menyentuh sesuatu yang najis, tetapi engkau tidak mengetahuinya. Apabila engkau tahu bahwa engkau telah menyentuh sesuatu yang najis, bayarlah denda. Mungkin engkau berjanji dengan cepat melakukan sesuatu. Tidak ada bedanya, apakah buruk atau baik. Orang membuat banyak janji dengan cepat. Mungkin orang membuat janji seperti itu dan melupakannya. Apabila engkau mengingat janjimu, bayarlah denda, karena engkau tidak memegang janjimu. Jika engkau bersalah karena hal-hal itu, akuilah kesalahan yang kau lakukan. Kemudian bawalah kurban penghapus salah kepada Tuhan atas kesalahan yang kau lakukan. Bawalah domba betina atau kambing betina sebagai kurban penghapus dosa. Lalu imam membuat engkau suci dari dosamu. Jika engkau tidak mampu memberikan seekor anak domba, bawalah dua ekor burung tekukur atau dua burung merpati muda kepada Tuhan. Itulah menjadi kurban penghapus salah. Seekor untuk kurban penghapus dosa dan yang lain untuk kurban bakaran. Bawalah itu kepada imam. Pertama-tama, imam mempersembahkan seekor burung untuk kurban penghapus dosa. Ia memotong kepala burung dari lahirnya. Tetapi ia tidak membalah dua burung itu. Ia memercikkan darah kurban penghapus dosa itu pada sisi mesbah, lalu menumpahkan sisa darah itu ke lantai mesbah. Itulah kurban penghapus dosa. Kemudian imam mempersembahkan burung yang kedua sesuai dengan peraturan kurban bakaran. Dengan cara itu, imam membuat engkau bersih dari dosa yang kau lakukan dan Allah mengampunimu. Jika engkau tidak mampu memberikan dua burung tekukur atau dua burung merpati, bawalah 2,2 liter tepung halus sebagai kurban penghapus dosamu. Jangan tuangkan minyak atau kemenyan pada tepung itu karena itu adalah kurban penghapus dosa. Bawalah tepung itu kepada imam. imam mengambil segenggam tepung sebagai persembahan peringatan dan membawanya ke mesbah selaku pemberian untuk Tuhan. Itulah kurban penghapus dosa. Dengan cara itu, imam membuat engkau bersih dan Allah mengampunimu. Sisanya menjadi milik imam seperti hanya pada kurban sajian. Tuhan memberikan perintah ini kepada Musa. Mungkin engkau berjanji untuk memberikan sesuatu kepada Tuhan. Engkau mungkin berdosa terhadap aku tanpa sengaja dengan tidak memenuhi janjimu. Jika engkau melakukan itu, bawalah seekor domba jantan yang tidak bercacat atau seharga yang sama dengan perak yang dipakai dalam ukuran resmi sebagai kurban penghapus salah. Berikanlah yang engkau janjikan dan tambahkan seperlima dari harganya sebagai denda. Berikanlah itu kepada imam dan dia memakai domba jantan itu membuat engkau bersih dan Allah mengampunimu. Jika engkau berdosa dan melanggar sesuatu perintah yang dikatakan Tuhan jangan lakukan. Engkau bersalah. Bahkan walaupun engkau tidak tahu tentang itu, engkau masih bertanggung jawab atas dosamu. Bawalah seekor domba jantan yang tidak bercacat atau seharga yang sama dengan perak kepada imam. Dengan cara itu, imam membuat engkau bersih dari dosa yang kau lakukan tanpa sepengetahuanmu dan Allah mengampunimu. Engkau bersalah dan bayarlah kurban penghapus salah kepada Tuhan.